Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita di channel Bang Tostres mengajarkan pendidikan agama jadi ini adalah hal yang sangat penting salah satu institusi pendidikan yang cukup berkembang dan banyak diminati masyarakat adalah pondok pesantren jika dulu pesantren identik dengan hal-hal yang tadrisional saat ini banyak pesantren unggulan yang telah berkembang baik dari segi arsitekstur bangunan hingga teknik mengajar para santrinya nah kali ini channel Bang Tostres akan membahas 9 pesantren terbesar di Indonesia yang mesti kamu ketahui simak video selengkapnya berikut ini sebelum lanjutkan video kali ini alangkah baiknya untuk men-subscribe terlebih dahulu dan membunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya nomor 1 pondok pesantren al-asriyah Nurul Iman Bogor sebagai lembaga pendidikan Yayasan al-asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School yang didirikan Habib Aseqef bin Amabi bin Sheikh Abibakar bin Abisalim bersama istrinya Umi Wahida memiliki formula yang khas untuk mengkombinasikan usur pendidikan agama umum secara terpadu dengan porsi yang semestinya secara pratikal kegiatan pendidikan dilangsungkan dengan jaminan bebas biaya bagi seluruh peserta didik santri yang hingga saat ini santrinya kurang lebih mencapai 23 ribu orang nomor 2 pondok pesantren modern Darussalam Gontor Ponorogo pondok pesantren modern Darussalam adalah pesantren yang terletak di Ponorogo Jawa Timur ini adalah salah satu pesantren terbaik dan terbesar yang ada di Indonesia pondok pesantren modern Gontor telah berdiri sejak 10 April 1926 oleh tiga bersaudara dari putra Kiai Santoso Ano Basori yaitu Kiai Haji Zedodifanani Kiai Haji Ahmad Zahal dan Kiai Haji Imam Zarkashi pesantren yang dikenal dengan penerapan disipin penguasan bahasa asing Arab dan Inggris kaderisasi dan jaringan alumni yang sangat kuat ini merupakan pelopor keberadaan pesantren modern yang ada di tanah air pondok pesantren Gontor diketahui memiliki jumlah santri kurang lebih sekitar 25 ribu orang Pondok pesantren Sidogiri Pasurwan pesantren selanjutnya yang suka dikenal sebagai pondok pesantren terbesar di Indonesia adalah pondok pesantren Sidogiri pesantren yang telah berdiri sejak tahun 1745 ini terletak di daerah Pasurwan Jawa Timur pondok pesantren yang didirikan oleh Syed Sulaiman dan Kiai Amin Wah ini disebut-sebut sebagai pesantren tertua dan cukup bersejarah yang ada di Pulau Jawa pesantren ini diketahui masih mempertahankan sistem salaf murni yang fokus pada ilmu akidah, syariah, dan ahlak ahlus sunnah wal jamaah nomor 4 pondok pesantren Langitan sebelum dikenal sebagai salah satu pondok pesantren terbesarnya di tanah air pondok pesantren yang satu ini adalah surau kecil dimana Kiai Haji Muhammad Nur mengajar keluarga dan tetangga pondok pesantren yang berdiri sejak tahun 1852 di Widang Dupan Jawa Timur ini cukup menarik selain desain arsitektur bangunannya tampak menawan pesantren yang telah berdiri kurang lebih satu tengah abad ini telah melahirkan sejumlah ulama karismatik beberapa di antaranya yaitu Kiai Haji Muh Kolelek Bangkalan Kiai Haji Hashim Ash'ari pendirian U dari Jombang Kiai Haji Wah Pasbuah dari Jombang Kiai Haji Samsul Arifin Ayahanda Kiai Haji Asad Samsul Arifin Situ Bondo Nomor 5 Pondok Pesantren Lirboyo Pesantren terbesar selanjutnya terletak di Morjo Roto, Kediri, Jawa Timur Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim sejak tahun 1910 Pondok Pesantren Lirboyo adalah salah satu pesantren yang ikut dalam perjuangan pertempuran kemerdekaan pada 10 November 1945 Dari tahun ke tahun, salah satu pesantren yang cukup terkenal di kota Kediri ini telah banyak mengalami perkembangan Pada tahun 2020, pesantren ini setempat berduka karena salah satu tokoh penting yang menjadi panutan para santri yaitu Kiai Haji Ahmad Habib Wah Zaini telah mengembuskan nafas terakhir Nomor 6 Pondok Pesantren Tebu Ireng Pondok Pesantren Tebu Ireng merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia Pesantren ini didirikan pada tahun 1899 oleh pendiri NU yaitu Kiai Haji Hashim Ash'ari sekaligus kakek dari Presiden Indonesia yang keempat yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering disapa, Gustur Nomor 7 Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Bermula dari kelompok pengajian yang didirikan oleh Kiai Haji Zuber Dahlan dan Kiai Haji Ahmad Shuaib Pesantren yang telah berdiri sejak tahun 1967 oleh Kiai Haji Maimon Zuber Pesantren Al-Anwar berada di Desa Karangmangu Sarang, Rembang, Jawa Tengah Sistem yang digunakan dalam pesantren ini adalah sistem Salafia Nomor 8 Pondok Pesantren Manbaul Ulung Bata-Bata Pondok Pesantren Manbaul Ulung didirikan oleh Raden Kiai Haji Abdul Majid yang tak lain merupakan putra Raden Kiai Haji Abdul Hamid bin Raden Kiai Haji Isbat Banyu Anyar pada tahun 1943 Pondok ini terletak di Pamekasan Madura, Jawa Timur Sampai saat ini Pondok Pesantren tersebut dimenakti dan memiliki jumlah santri ribuan Nomor 9 Pondok Pesantren Manbaul Solihin Pondok Pesantren Manbaul Solihin yang berlokasi di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Gerzik, Jawa Timur dirintis oleh Kiai Haji Mas Buhin Fakih sejak tahun 1980 atas nasihat, dorongan, dan perintah dari guru-guru beliau yang salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Wah Fakih Langitan hingga saat ini Pondok Pesantren Manbaul Solihin memiliki santri yang jumlahnya kurang lebih 8.000 orang demikianlah 9 Pondok Pesantren terbesar di Indonesia yang bisa menjadi pilihan Anda saat ini Pesantren menjadi salah satu pembaga pendidikan agama Islam yang cukup dimenakti dan dikagumi nah apakah kamu tertarik untuk menempuh pendidikan di Pesantren? tulis komentar Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, hujar, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati